Gubernur Jambi Fahrori Umar mengharapkan rancangan undang-undang yang diinisiasi oleh DPD RI benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal tersebut disampaikan Fahrori pada Rapat Kerja Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah RI yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Rapat Kerja Komite 1 DPD RI ke Provinsi Jambi dalam rangka inventarisasi materi rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serta pengawasan atas penyederhanaan birokrasi daerah. Komite 1 DPD RI yang hadir adalah Agustian Teras Narang sebagai Ketua Komite, Fahror Rozi sebagai Wakil Ketua Komite, serta anggota DPD RI Dapil Jambi, Syukur. Dengan adanya kunjungan DPD RI ini, terkait materi perubahan RUU Nomor 10 Tahun 2016 yang telah diinisiasi oleh DPD RI dapat memperoleh hasil yang benar-benar mencerminkan apa yang telah menjadi aspirasi masyarakat, serta sesuai dengan asas pemilu dan menghasilkan kepimpinan daerah yang kredibel dan profesional. Fahrori menjelaskan dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis, pemerintah telah melakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut masih menyisakan berbagai polemik dan perlu adanya penyempurnaan kembali. Komite 1 DPD RI melakukan kunjungan kerja ketiga provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur untuk menjalankan tepoksi terkait masalah otonomi daerah, hubungan antara pemerintah, pusat, dan pemerintah daerah, serta daerah otonomi baru, baik itu pemekaran, penggabungan, dan pembentukan provinsi dan kabupaten kota. Sampai jumpa.